Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid melakukan rapat kerja bersama Komisi 2 DPR pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat, Menteri Nusron menjelaskan rencana 100 hari kerja di Kementerian Pertahanan. Salah satunya memiskinkan para mafia tanah yang merugikan masyarakat. Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja. Harus ada efek jera untuk menghapus mafia-mafia tanah tersebut. Pemetaan tanah kita ini di Indonesia ini, Bapak sekalian, mungkin bagi teman-teman yang ada di Lama di Komisi 2 pasti memahami, masih ada, masih ada sekitar 13 juta bidang tanah yang itu ekvivalen dengan 6,4 juta hektare tanah di Indonesia ini yang ada sertifikatnya namun tidak ada petanya. Nah makanya saya katakan yang lengkap itu juga lengkap dengan dosanya. Mau kita apakan? Ya sudah itulah bagian dari pekerjaan, uang ini barang kejadian udah masa lalu mau gimana. Kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR. Setelah kami mendapatkan di duduk di sini, saya tahu jawabannya. Ini akan bagian yang kita tuntaskan. Ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama Kementeriannya adalah ATR BPN, tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas pemda. Dan masih banyak pemda yang belum online sistem dalam tata ruangnya. Bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Nah ini menjadi salah satu PR yang harus kita koordinasi secara vertikal. Apakah nanti solusinya harus mengubah undang-undang? Apakah solusinya cukup koordinasi tapi dengan berbagai solusi? Nanti akan kita simulasi. Yang statemen di luar sana tentang mafia tanah. Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bahwa sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerik adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen. Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasti yang berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata, persatuan maklar tanah. Maupun bimantara, bisnis maklar dan perantara. Yang terlibat di situ. Bimantara, bisnis maklar dan perantara. Biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo itu dihutnya itu, bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan tiga elemen itu yang bisa melibatkan. Nah, apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentoler itu. Kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksanagung, sama Pak Kapoli, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara-negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek cerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu. Kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik jadi pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan serta Bapak Ibu anggota semua. Ini kok, mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada yang sawang-ebel begitu, Pak. Tidak ada wanitanya sama sekali. Ada ya? Oh, belum hadir ya? Ini kalau rapat tiap hari lihat Ario Bimol, ini kan bosan kita, Pak. Kelihatannya begitu kok, beda dengan enam, ya? Iya, terasa saja ini. Sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!